Merasa lelah dengan keadaan sekitar memang wajar terjadi. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah pada keadaan. Usia yang semakin menua diibaratkan seperti pohon yang sedang bertumbuh. Cabang-cabang mulai berunculan, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Seperti itulah pikiran manusia, semakin dewasa semakin banyak yang dipikirkan. Masa depan, keluarga, harapan, kebahagiaan, dan masih banyak lagi. Dan tidak jarang perkataan orang lain. Sebenarnya cabang itulah yang perlu dipotong. Sebab hidup tidak seharusnya didasarkan perkataan orang lain. Kalau kamu terus-menerus mendengarkan perkataan orang lain, kapan kamu akan mendengarkan perkataan dirimu sendiri? Memaksakan diri untuk jadi apa yang diinginkan semua orang adalah beban yang sia-sia. Karena hidup seharusnya diisi dengan semangat dan keyakinan, bukan beban yang tidak penting. Mimpimu adalah sesuatu yang seharusnya kamu pedulikan. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi apa yang ingin kamu kejar. Apalagi sekedar terbawa arus mengejar mimpi orang lain. Setiap orang memiliki mimpi, namun seringkali tidak percaya diri dengan mimpinya. Lagi-lagi karena pandangan orang lain. Tidak masalah. Hiduplah dengan mimpi yang besar, meskipun terlihat mustahil. Tapi buatlah komitmen untuk mewujudkannya menjadi nyata. Dan kalaupun dari sekian ratus mimpimu hanya satu yang tercapai, Berbanggalah, setidaknya kamu pernah bermimpi dan mimpi itu adalah milikmu sendiri. Nikmati masa muda dengan bermimpi layaknya anak kecil. Anak kecil bermimpi tanpa tahu batasan, terkadang bahkan di luar nalar orang dewasa. Tapi lihatlah, setidaknya hari-hari mereka penuh dengan makna. Mempercayai impi-impiannya. Tidak masalah kalau mimpimu di luar nalar orang lain. Mereka hanya memandang dunia dengan cara yang berbeda denganmu. Hiduplah berdasarkan panggilan hidupmu sendiri. Bukan perkataan orang lain. Mereka hadir sebagai pelengkap warna dalam hidupmu. Bukan penentu jalan hidupmu. Kamulah yang akan menjalani proses dan berhasil dari kerja kerasmu. Bukan orang lain. Begitu pula mereka yang akan menjalani kehidupannya masing-masing. Wajar bila perkataan orang lain mengganggumu. Karena biasanya mereka tidak melihat dunia dari sudut pandangmu. Perkataan orang lain adalah prinsip mereka sendiri. Jangan samakan prinsipmu dengan orang lain. Hidupmu adalah jalan yang kamu lalui saat ini, besok, dan seterusnya. Pastikan jalan yang kamu ambil bukanlah jalan yang kamu tidak ikhlas menjalaninya. Sebab kamulah yang akan menjalaninya sepanjang hidupmu. Jangan żeby jarang-hari- Ärai-Yang galau amin. Jangan lupa naar bohong lain. Jangan lupa untuk menemukan 나왔angan menjadi毅苟. Jangan lupa untuk mengembang loftnya tai suwa untuk menjalaninya leaked amongst contempl mais harmoni. Jangan lupa untuk men entrekan masalah teman jalan. Jangan lupa untuk menjalan jalan 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 jalan.